Orang Jepang yang rasis sama orang Indonesia tuh banyak banget Orang Jepang ini punya tetangga orang Indonesia Dan tangganya orang Jepang ini yang orang Indonesia ini Dituduh berisik gitu tetangganya nih Terus ditatengin sama polisi, ditatengin sama polisi kan Tuh Pak Sutri, Pak Sutri Lagi olahraga Rumahnya keren-keren sih disini perkomplekannya Ini rumah tradisional Wah kayak bonsai Ya gitu teman-temannya Halo minasan dan kawan-kawan Dengan saya Faisal Oke teman-temannya sekarang lagi di Mukainada Tempatnya Sofian teman saya Teman satu LPK dulu di Indonesia Jadi ini apa tuhnya Lorong-lorong ini Ini kamarnya dia Ini Mukainada teman-temannya Tuh tetangga-tangganya Sofian Jadi kalau disini tuh susahnya Kalau misalnya kita mau bikin acara itu Susah banget Karena tetangganya tuh rewel Kita berisik Yang didatengin tuh bukan dirinya Tapi polisi Aduh bahaya pokoknya Oke bakalan turun Jadi Sofian itu Tempatnya itu di Pantai 3 Saya lupa uang Bawa uang guys Kan mau belanja Tuh tetangga-tetangganya Sofian tuh ya Rewel Jadi Sofiannya tuh tinggal di lantai 3 Sekarang ini musim dingin ya teman-temannya Sekarang musim dingin Dan bener-bener dingin banget Sekarang Kita mau gojek ya Kita mau gojek Pake jaketnya Gus Gojek Tuh Cerah banget Wah ayo gojek mas Cerah banget guys Wah Kalau tempat orang tuh Cantik banget ya Jadi ntar ini Bakalan Keliling-keliling Sekitaran sini Keliling-keliling ya Jadi Sebelum melanjutin video ini Seperti biasa ya teman-temannya Oke Gimana kabarnya Apakah teman-teman baik-baik saja Di Indonesia Ataupun di Jepang Yang lagi nonton video ini Sekarang tuh Bener-bener Musim dingin Bibir saya juga udah mulai Mau merah lagi Kamera belakang ya Biar teman-teman yang lain Nggak protes Tuh Ini rumahnya orang ini Apa ya Kuil atau apa sih Jadi kalau mau Tahun baru itu Nah yang di atas pintu itu Harus dipasang ya teman-temannya Itu simbol apa Saya kurang tahu juga Wah pintunya estetik Nah Ini ya kayak Tempat pengumuman ini ya Ya tempat pengumuman Ini tempat sampah Jadi ya Kalau disini tuh Kalau kita mau parkir itu Harus bayar teman-teman Harus bayar Itu kan bayarannya tuh Dari jam 8 Sampai jam 7 Malam itu Per Berapa ya Itu 500 yen Iya 500 yen Intinya bayar Kurang tahu sih saya Sistem bayarnya tuh Kayak gimana Kurang paham juga Nggak pernah soalnya kan Ini muka ini ada ya Wah tuh Tempatnya bersih Cantik Dan nggak ada sampah tentunya Saya belum sarapan Teman-teman Belum Belum mau sarapan berat Mau beli Ya Yang simple-simple aja Ntar ini ya Kayak Wah itu Supra ya Oh kirain Supra yang warna biru Bukan Suprapit Supra mobil Yang dari Honda Dingin banget Serius Dingin banget Ayah bunda tercinta Mengapa kau lupa Oh Mini Cooper guys Mini Cooper Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Mukainada itu Dekat Hiroshima Ini ya Hiroshima City Jadi udah Bisa dibilang Kota sih Bisa dibilang kota Sekarang ini Jam 8 Pagi teman-teman Ini hari Minggu Suasana pagi hari Minggu Wah Seperti yang Sampai jumpa bakalan kesepan dulu beli makan-makan jadi biasanya sih kalau saya itu ini kalau saya itu lapar ya nggak ada lain nggak ada bukan menghindari makanan yang non-halal pasti langsung ke sepen tuh belakang sepen karena ya tapi meskipun di sepen juga banyak sih yang yang non-halam ya non-halal gitu jadi nggak boleh ini nggak boleh sembarangan jadi ini udah kebeli mau sarapan dimana ya sarapannya tuh dimana ya Oh apa di sini aja jadi ini tadi habis beli minuman onigiri sama chicken itu onigiri ya Aduh capek banget gini aja lah ah ribet banget gua onigiri di dalamnya ada telurnya tuh enak banget sih kayak nasi goreng warnanya kayak nasi goreng ya minasan kerewa asa gohang besu bismillah ini enak banget banget ini bisa diterima lah barusan juga habis lihat komposisinya ada butanya enggak ternyata ternyata butanya enggak ada butanya lari di muka ini ada sih banyak sih orang teman-temannya banyak orang Indonesia maksudnya itu banyak kecuali kalau di tempat saya cuman tujuh orang dan ini ayamnya tenang aja teman-temannya ini halal kok halal ayam kok halal ini ayamnya ya jadi kalau teman-teman mau nanyain Agus dimana sebenarnya ya Agus itu udah saya ajak buat main keluar gitu karena karena hari ini libur juga tapi katanya dia itu enggak enak badan ya sih emang kerjanya dia itu lebih berat daripada saya dia itu panen sedangkan saya itu di pabriknya gitu ya sesuai lah dengan gaji dia itu kerjanya lebih berat otomatis gajinya juga lebih tinggi daripada saya sesuai dengan kerjaan ya udah saya ajak tapi emang karena enggak enak badan jadinya jadi nggak bisa jadi perwakilannya saya bawa jaketnya doang tuh ini enak banget itu kalau misalnya temen-temen ke Jepang nanti ini enak banget serius beli di supermarket kombini ya jadi semuanya udah beres urusan perut udah beres kita lanjut lagi jalan-jalan santai kawan-kawan temen-temen tahu nggak ini kemarin yang lagi viral yang di tiktok itu yang high kids high kids itu ya coba ya saya bakalan bikin dan refleks kata-kata itu bakalan keluar oke hai kids disyur papa panggil bapak aja ya sekarang bapakmu ini lagi di Jepang dan mamakmu di Indonesia sekarang kami belum menikah dan insya Allah tahun depan menikah bapak nggak bisa dan merangkai kata-kata itu susu hai kids hai kids bapakmu juga masih kids ya jadi yaudah deh itu video buat seru-seruan doang sih sebenarnya soalnya saya kemarin pernah bikin di tiktok temen-temen dan apa ya jawaban mereka tuh positif-positif semua itu juga apa ya video yang kayak gitu juga jadi doa untuk misalnya ada orang-orang yang broken home yang masa lalunya itu kelam sama keluarganya gitu jadi jangan disalahin ya kalau misalnya ada orang yang bikin video seperti itu itu bukan alay ataupun gimana ya temen-temen tapi mereka cuman mencurahkan ini si hatinya doang gitu Hai jangan saling mengklaim lah gitu ya nggak baik soalnya saya juga ada temen yang dihujat gara-gara video seperti itu dan dia broken home tayang sekali ya janganlah seperti itu siapa tau ntar ketemu Nobita disini ya kasihan kalau misalnya kalian tuh hina orang yang broken home dan kalian itu nggak tahu masa lalunya seperti apa jangan pernah mengklaim ya semua manusia itu memiliki masalah dan kodrat masalahnya itu beda-beda ada yang lebih besar dan ada juga yang lebih ringan itu tergantung orangnya karena Tuhan itu tahu mana yang berat masalahnya untuk siapa gitu tuh Pak Sutri Pak Sutri lagi olahraga rumahnya keren-keren sih disini perkomplekannya ini rumah tradisional Wah kayak bonsai ya gitu teman-temannya orang tuh memiliki masalah masing-masing jangan dianggap penting mentang-mentang orang tuh punya masalah ah masalah gitu doang ah gitu doang jangan seperti itu ya kita nggak tahu kemampuan orang tuh kayak gimana kita tuh cuma bisa merangkul orang yang bermasalah biar dia itu lebih baiklah gitu kedepannya uh gerbangnya estetik Wah rumah-rumah kayak gini nih suka aku dan pagar-pagernya itu teman-temannya pagar-pagernya itu alami Wah jalan-jalan sekali sebulan cukup lah ya sekali sebulan buat jalan-jalan doang sih buat ngisi konten kebetulan kan saya itu tinggal di pedesaan yang sangat-sangat tragis ya teman-temannya tempat tinggal saya itu sangat-sangat tragis jadinya kalau mau bikin konten seperti ini tuh satu bulan sekali karena tempat itu jauh sekali ya Wah rumahnya keren tingkat berapa ini ya tingkat kedua pasti ini mahal nih rumah tradisional ini mahal banget nih ah dingin sekali dan rumah yang di belakang itu Wah keren sekali ya wuuh masa teman-teman nggak pengen nih rumah kayak gini nih tuh kalau aku sih pengen tuh rumahnya keren mau cari orderan disini nih tapi nggak ada nggak ada yang order go put nggak ada lagi sepi teman-teman maaf banget ya kalau misalnya akhir-akhir ini videonya itu ngeboringin apa segala macem maaf banget ya teman-temannya karena sekarang itu musim dingin musim panen jadinya susah banget sih sebenarnya bikin video kalau musim panen itu itu pun ya saya nih jujur ya teman-temannya proses editing video saya itu kan saya pulang dari jam eh saya berangkat kerja itu kadang-kadang dari jam 5 dari jam 6 terus pulangnya tuh sampai jam 5 kadang-kadang jam 4 sore dan itu masak perlu masak butuh istirahat juga gitu pasti masak gitu karena kan saya tinggal sendiri maksudnya tuh masakan masak sendiri gitu nggak ada yang masakin gitu jadinya susah itu mau ngebagi waktu ngedit video itu susah dan karena susah banget buat ngebagi waktunya jadinya ya mau gimana lagi video saya tuh kayak susah buat nge-uploadnya juga sekali seminggu juga ya syukur lah kalau sekali seminggu karena musim panen juga berat soalnya dan tahu nggak teman-teman saya ngeditnya itu kadang-kadang sampai atas jam 11 malam dan saya tuh harus mulai kerja jam 5 pagi jam 5 itu harus bangun lah intinya jam 5 itu harus bangun jam 5 itu harus bangun bayangin selesai ngedit video itu atas jam 11 dan jam 5 pagi itu harus bangun kalau saya itu bukan dari keturunan ultraman pasti nggak bisa ya teman-teman untung saya tuh keturunan ultraman makanya masih tetap kuat kalau bukan kalau saya tuh manusia biasa mungkin aduh nggak bisa nggak sanggup haji meteo wah ini perbuatan siapa ini ya perbuatan siapa ini aduh 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 Hai ngajar sih wak sampah mana ya Oh di depan ada wak sampah Hai putnamu sebut oke Wah disini juga cantik banget nih tempatnya cantik banget wah ini mah modern banget ya rumahnya itu modern kalau yang ini mah kayak rumahnya Doraemon woi itu yang di depan rumahnya Nobita maksudnya yang di depan tuh kayak rumahnya di depan rumahnya Nobita Hai ada nggak Shinchan di sini ya hehehe Shinchan di pagi hari Minggu dulu tahun 2010 tuh masih nonton Shinchan gue ya ah terakhir kapan kalian nonton Shinchan atau Doraemon ini mentok nggak ya jalannya ya enggak sih tapi sepi banget ya minggu-minggu sepi nggak ada yang jualan cilok apa atau enggak eh anak-anak yang lagi main bola kayak gitu nggak ada ya bener-bener ya sepi sekali ya kalau kalau sepi itu kalau sepi itu otomatis ini mereka itu udah istirahat sih hari Minggu tuh memang hari istirahat buat mereka yang orang Jepang bener-bener mereka itu ini orang Jepang itu kayak gini ya teman-temannya istilahnya orang Jepang itu eh di siang harinya di luar hari Minggu itu bener-bener mereka tuh kerja keras terus dan di malam harinya udah jam istirahat ya jam istirahat gitu ya kalau orang Jepang itu ya jam istirahat jam istirahat jam kerja jam kerja udah kayak gitu aja makanya kalau hari Minggu ya udah hari libur gitu mereka tuh gunain buat sama keluarga gitu buat sama keluarga buat istirahat juga gitu ya kalau jam kerja jam kerja teman-temannya jadi mereka tuh ya emang disiplin bener-bener disiplin ya aku juga kerjakan sama orang Jepang juga gitu mereka tuh udah totalitas kerjanya ya mungkin ada yang sifatnya itu kayak bangke ya yang kerjanya itu cuma nyuruh-nyuruh doang ya orang Jepang ada juga yang seperti itu tapi ada juga kok yang totalitas kerjanya totalitasnya kayak udah kerja disiplin sat-sat-sat gitu jadi ya orang Jepang itu kayak orang Indonesia sih sebenernya juga ya kenapa saya bilang seperti itu ya ada yang disiplin banget dan ada juga yang nggak disiplin jadi perbedaan apa ya buruk dan baiknya itu pasti banyak buruk dan baiknya tuh orang Jepang pasti ada gitu jadi nggak pure semuanya baik ya yang kayak bangke juga ada di atas ada kuil guys disitu ada kuil percampuran antara tradisional dan pedesaan ada yang bisa baca kanji itu nggak ya di setiap orang Jepang itu pasti itu di depannya itu ada nama marganya mereka oh ada lorong-lorong kecil tuh teman-teman paginya kayak gini sumpah cantik banget sumpah saya seneng lihat hal-hal yang seperti ini seneng coba kalau ini di Indonesia ya bukannya membedakan-bedakan sih tapi emang ini budaya mereka sepi rajin bersih teratur di atas itu pemakaman enggak sih ini juga kayak batu-batu mesan ya wuuh wuuh cantik wuuh keren sih udah jalan gas ehem tapi jeleknya itu ada aja orang yang rasis banget orang Jepang yang rasis sama orang Indonesia tuh banyak banget seperti kejadian ya kejadian ini saya mau cerita kejadiannya kayak gini orang Jepang ini ehem punya tetangga orang Indonesia dan tetangga orang tetangganya orang Jepang ini yang orang Indonesia ini ehem dituduh berisik gitu tetangganya nih ditunggu dituduh berisik main gitar main apa gitu terus ditatengin sama polisi ditatengin sama polisi kan setelah didatengin polisinya dateng nih dateng ano dia bilang polisinya disini tuh ribut katanya yang ngelapor tuh tetangga sebelah kata polisi seperti itu untung nih temen saya ini bahasa Jepangnya bukan ngangong-ngangong bahasa Jepang temen saya ini bagus banget udah N2 N2 itu level yang udah master lah ya belum grand udah udah pinter lah pokoknya ya terus didatengin sama polisi maaf ya saya kalo ngomong ini agak beliwet karena musim dingin susah ngomong nah terus setelah itu didatengin temen saya tuh bilang ini disini gak ada gitar disini gak ada yang main gitar gak ada yang bisa main gitar gitu disini gak ada yang nyetel musik pake sound system disini tuh gak ada yang ribut kata temen saya seperti itu terus polisinya tuh ngecek kamar apa segala macem emang gak ada sound system gak ada gitar gak ada gitu yang bisa main gitar juga gak ada terus temen saya ini langsung memberikan kesimpulan eee orang Jepang itu rasis sama kami dia langsung ngomong bilang orang Jepang orang Jepang tuh rasis sama orang Indonesia orang luar negeri orang yang luar dari orang Jepang makanya kalo liat orang Indonesia tuh kayak seneng apa segala macem tuh mereka tuh dengki gitu mereka tuh iri sampe sampe ngelaporin polisi temen saya langsung bilang kayak gitu eee dia tuh gak suka sama gaijing gak suka sama orang asing gitu terus polisi ini langsung eee ngasih jawaban oh iya mungkin seperti itu ya untung tuh polisinya tuh pengertian juga polisinya langsung bilang ya mungkin seperti itu ya mungkin orang Jepangnya tuh kayak julid dia bilang gitu ya rasis gitu jadi gimana nih kata temen saya saya nih mau ditegur atau gimana polisinya yang minta maaf gitu tapi ngomong gimana lagi polisi Jepang tuh emang emang disiplin kalo ada laporan ya ada laporan orang Jepangnya tuh nelpon atau orang luar yang lagi kesusahan tuh nelpon langsung dah kayak tunggu ya ada motor langsung polisi tuh dateng selang beberapa menit ya 10 menit 15 menit polisi tuh langsung dateng polisi langsung dateng bener gak disini tuh begini-begini gitu itu kerennya polisi Jepang tuh kayak gitu ya temen-temen ya kerennya polisi Jepang tuh sat-sat-sat-sat eee entah itu siapa yang minta tolong lewat telepon tuh langsung dateng ya gitu aduh makanya salut lah salut terus setelah itu polisinya tuh langsung pergi gitu polisinya langsung pergi ya yang namanya ini ya temen-temen ya yang namanya laporan juga bener atau salahnya itu mereka pasti bakalan dateng nyari tau gitu bener apa enggaknya informasi yang diberikan orang Jepang itu ternyata salah orang Jepangnya sendiri yang kayak bangke anjing lah ya heran juga ya makanya temen-temen jangan kaget ya umpama kalau tiba-tiba didatengin polisi itu pasti karena tetangga itu disini jaga juga saya tuh harus hati-hati dalam buat video kenapa saya seperti itu takut dilaporin juga takut tiba-tiba anak kecil tiba-tiba nongol di video saya kecuali anak kecilnya tuh emang saling kenal akrab sama saya gitu kan udah saling tahu itu mah gak apa-apa ini kita tuh misalnya iseng iseng nih midiwin cewek-cewek Jepang anak sekolahan oh hati-hati itu pelanggaran berat teman-teman teman-teman ee ee midiwin cewek Jepang apalagi anak sekolahan tanpa sepengetahuan dia terus dia ngelapor oh hati-hati tuh kena pasal itu jadi Jepang itu negara yang sensitif jadi jangan heran kalau misalnya saya tuh kalau misal kalau misalnya saya tuh ngomong sama orang Jepang terus ee dia mukanya itu gak saya nampain bukan karena saya tuh gak mau ya karena itu privasinya mereka semoga anda anda mengerti dan tidak bertanya lagi tempat nongkrong tah bukan ini bukan tempat nongkrong tapi ya kalau mau bikin rumah di Jepang itu bener-bener bener mahal banget itu aja nih ojapan itu rumahnya itu sampai saat 3M sampai 3M ya teman-temannya muahal banget itu muahal banget itu saya terima kasih ketika teman-temannya kemudian menerima kasih